Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak bunda semua Selamat hari ini Mudah-mudahan kita semua Dapat melaksanakan kegiatan hari ini Dengan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Jangan lupa nih sebelum melaksanakan kegiatan Atau belajar hari ini Untuk berdoa dulu ya Yuk kita mulai berdoanya Bismillahirrohmanirrohim Robi jidni ilman warzukni fahman Amin Oke anak bunda semua Alhamdulillah pada hari ini Kita sudah memasuki Tema 3 Subtema 4 Alhamdulillah nih Tema 3 nya sebentar lagi Selesai Pintet Nah semuanya sekarang Yuk kita buka buku tema 3 nya Subtema 4 pada halaman 174 Yang berjudul Keajaiban perubahan wujud di sekitarku Ayo kita amati Gambar kegiatan anak laki-laki pada buku Dan kita baca bersama-sama Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita Perubahan wujud adalah contohnya Hujan terjadi karena perubahan wujud Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud Perhatikan kebesaran Tuhan yang maha kuasa Melalui perubahan wujud di sekitar kita Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita Ayo kita buka lagi halaman 175 Ada pembelajaran 1 Ayo membaca Nah seperti pelajaran sebelumnya Seperti biasa ada kegiatan membaca nih Ada teks informasi yang berjudul bertani garam Kalian pasti sudah tahu garam Ayo garam itu rasanya apa Ya betul sekali Garam itu rasanya asin Dan biasanya dipakai untuk memasak Nah disini coba perhatikan Ada informasi yang berjudul bertani garam yang harus dibaca dulu Sampai dengan halaman 176 Nah seperti biasa nanti selesai membaca Ada pertanyaan yang harus dijawab pada halaman 177 Nah itu pilihan ya Ada ABC yang harus dipilih Jawaban yang paling benar Itu ditulis sama soalnya boleh atau isinya saja Cuma 5 soal ya pinter Nah itu tugas pertama dari bunda Selesai nanti mengerjakan kelima pertanyaan mengenai teks bertani garam Kita lanjutkan dengan halaman 179 Ayo mengamati Ayo kita baca dulu ya Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit Satuan jam dapat dirubah menjadi menit Diskusikan bersama temanmu Isikan hasilnya pada titik-titik berikut Seperti yang sudah bunda jelaskan Pada pembelajaran sebelumnya Satu jam itu adalah 60 menit Berarti kalau 2 jam berapa menit ya Yuk perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit Sama dengan 120 menit Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit Lanjutkan ke gambar Untuk memanen satu petak garam Petani garam memerlukan waktu 90 menit Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah ini dirubahnya dari menit ke jam Sebaliknya dari yang tadi ya Yang tadi kan dari jam ke menit Sekarang dari menit ke jam harus dirubah ya Berarti cara penyelesaiannya ada pada halaman 180 90 menit sama dengan 60 menit tambah 30 menit 60 menitnya itu yaitu 1 jam Dan 30 menitnya itu tetap 30 menit Jadi waktu yang dibutuhkan untuk memanen satu petak garam adalah 1 jam 30 menit Perhatikan gambar berikutnya Setelah memanen garam petani membawa garam hasil panen ke pabrik Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit Penyelesaiannya 1 jam 20 menit Jika dirubah jamnya ke dalam menit Berarti 1 jamnya itu 60 menit ditambah 20 menit Jadi isinya adalah 80 menit Waktu yang dibutuhkan petani dari tempat panen ke pabrik dengan berjalan kaki Nah sekarang ayo berlatih Isilah satuan waktu berikut ini Bunda mau bertanya lagi nih sebentar Pada pembelajaran sebelumnya bunda sudah memberikan penjelasan bahwa 1 jam adalah berapa menit Yah 60 menit Nah sekarang tugas yang kedua dari bunda pada halaman 181 Ada 5 soal Ubahlah satuan jam menjadi menit Dan pada halaman 182 Ubahlah satuan menit menjadi jam Berarti soalnya ada 10 Nah itu saja tugas tematik dari bunda hari ini Jangan lupa nih Di halaman 183 ada keterampilan melipat baju Nah itu juga harus dipraktekan di rumah Sekaligus membantu mamahnya atau orang tuanya Mengerjakan pekerjaan rumah Cara melipat bak pakaian Ada ya disini caranya di halaman 183 sampai 184 Ya pinter ya Berarti tugas dari bunda Hanya 2 yang ditulisnya Nah yang pertama 5 soal mengenai pertanyaan yang berjudul bertani garam Dan 5 soal mengubah satuan jam ke menit Dan 5 soal mengubah dari satuan menit ke jam Ya pinter ya Ayo semangat mengerjakan anak-anak bunda Bunda tunggu setoran tugas-tugasnya Dan jangan lupa untuk selalu membantu Orang tuanya di rumah Melaksanakan kewajiban di rumah selain belajar Dan tetap jaga protokol kesehatan Pinter ya Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menantikan kami Guruku tersayang Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya Terima kasih semuanya